Intro Oke welcome to Regi Arsana channel dan kita lanjut lagi di karir Monster Energy Supercross FIM World Championship Itu Supercross 2 ya Ini kita lanjut karir aja Menuju Anaheim Anaheim yang kedua ya Dan kita juga sudah merupakan motor kita sebenarnya Dan ini adalah seri ketiga di Supercross 2 Oke kita langsung aja ini dia tempatnya Kita gak ada tempat lagi sih Dengan begitu kita bakal lanjut aja Dengan si kuning-kuning kita ini Dengan baju yang baru juga Kita bakal siap buat race kali ini Gimana hasilnya dan kita siap-siap Oke here we go and let's go Ya mudah-mudahan juga dengan setting yang baru ini Dari motor dan juga baju baru ini Jadi kita berada di posisi paling depan terus Dan hasilnya kita nanti lihat aja ya Oke ini dia Oke ini dia Oh contact ya Itu kalau asli sakit itu ya Oke jumping dengan landing yang gak bagus-bagus amat Dan kita berada di posisi ke 9 kali ini Oke Kita langsung jumping aja Jumping lagi disini Oke kita berada di posisi ke 6 kali ini ya Udah terlalu buruk Tidak seperti race sebelumnya ya Kita 11 dan 11 Nah ini kita penasaran nih Posisi berapa yang bisa kita raih Pada kali ini Jumping lagi disini saja Jumping lagi disini Kita berada di posisi ke 7 Di depan kita ada block Block 2 Dan di belakang kita ada Jason Anderson Dan iuh hampir aja itu Oke Belok kan lagi memiliki garis Garis lurus Jalan lurus maksudnya Oke Belok saja disini Oke ada 2 rider di depan kita Ada Cole Sealy dan juga Jason Anderson yang Lebih dalam ya Overtake kita Dan kita menuju jumping lagi Sedikit kontak dengan pembatas Oke Kita tetap Sedikit tidak baik ya Oke Ini triple crown ya Bagi yang baru join Jadi ini triple crown Dan Bakal ada 3 race Disini Di anahim Dan seri ini bagi seri anahim aja Dan jumpingnya juga disini Oke Jumping kali ini Jumping lagi Dan Final lap ya Jadi kita masih 2 lap lagi Jumping lagi disini Untuk jump final lap kali ini Kita berada di posisi ke 8 Kita Bangkit lagi ya Dan Overtake Cole Sealy kali ini Dan kita gaspo lagi saja Iya Iya Oh Aduh Sudah kuduga ya Kirain gak bakal kena ya Ternyata kena Dan langsung crash Kita berada di posisi ke 15 17 deh Gak bagus posisinya ya Oke Jumping disini Dan jumping lagi disana Oke Jumping Disini Iya Oke Iya Kita berusaha Berusaha untuk Aduh Berusaha untuk Overtake Rider Rider yang ada di depan Tapi Sedikit kesulitan ya Oke Kita berhasil Overtake 2 Tapi di Overtake Lagi oleh 2 Dan Marvin Musking Di posisi pertama Di belakang ini ada Joshua Grant Dan Black Badget Di posisi 3 Dan kita Masih sibuk aja Di posisi paling belakang disini Jumping lagi disini Oke Jumping lagi disini Dan Ya Kita posisi belasan ya Fix Di race pertama Dapat Iya Ini hasilnya Di race pertama ya Kita berada di posisi Ke 18 Oke Kita bakal langsung aja Ke race berikutnya Kalau gitu Di race kedua Di main event kedua Angel Stadium of Anaheim Dan ini dia race kedua Di Angel Stadium of Anaheim Yaitu Triple Crown Match Di Kesempatan kali ini Kita Harus Fokus Berada di posisi Paling depan Untuk mendapatkan nilai Paling sedikit Dari antara yang lain Paling sedikit Berarti Kita berada di posisi Paling atas Atau Paling depan And here we go Di race kedua kali ini Gas pole aja Kita berada di posisi Pertama Atau enggak deh Oke kita Hoist shot ya Luar biasa Dibayang-bayang oleh Dan Wilson Nah Oke Jumping aja Disini Oke Di depan kita ada Brock Tickle Dan di samping kita Side by side Tadi dengan Dan Wilson Kita jumping lagi aja Berada di posisi pertama kali ini Luar biasa Jumping lagi Disini Dan jumping lagi Oke Ini dia Whoops Memasuki Jumping disini ya Oke Bagus sekali Akselerasi kita Dan landnya kita Dan di belakang kita Ada Brock Tickle Yang berhasil Menyusul Kita ada juga Dan Wilson Hampir saja Kita jumping lagi aja Disini Brock Tickle Memimpin pada lab Tapi kita berhasil Overtake Menjadi pemimpin balapan Di lab awal ini Tinggal tersisa Serat 100 detik Oh 80 detik ya Ah itu dia Yang sedikit Waspada di Jalanan Aneh Heim ini Sedikit trickly Dan kita jumping aja Dengan landing yang tidak bagus Kita tempel Jason Anderson Dan Dan Wilson Oke ini dia Menuju Tinggal berikutnya Kita berhasil Overtake Jason Anderson Menuju posisi Tiga besar Dan Brock Tickle Nampaknya Sedikit Aman-aman saja Di depan Oh kita hampir saja Tadi kontak Dengan Jason Anderson Landingnya bagus terus dia Sementara kita Oh Sementara kita tidak Jason Joshua Grant Tadi hampir saja Overtake Dan kita Di-overtake akhirnya Oleh Grant ini Menjumping lagi Aja Kita berhenti posisi Ke lima Kali ini Menuju 15 detik Tersisa Di race Kedua Kali ini Di main event Kita berusaha Untuk Memperbaiki posisi Jumping lagi Di sini Di depan ada Dan Wilson Oke Oh Di Oh Itu Tabrak kita Oleh si Ya Nah itu Ya Oleh cover web Dan akhirnya Dia crash Oke Wolf yang sedikit Ini Menuju Tingungan Berikutnya Kita berada Positif kelima Kali ini Si Jason Anderson Berada Positif ke dua Kali ini Karena tadi Sepertinya Dan Wilson Ada masalah Mungkin crash Bisa saja Kita langsung Jumping Di sini Harus Ting Kecepatan Kita Sepel Ini kita bagus Dan Cukup Bagus Oke Kita berada Di posisi kelima Kali ini Dua lab Tersisa Untuk main Event kedua Dan Nampaknya Brock Tico Berada Posisi pertama Dan kita Jumping lagi Meluju Lab terakhir Kita berada Di posisi kelima Untuk sementara ini Luar biasa Sekalinya Kita bangkit Di race Kedua Oke Jumping Di sini Oke Oke Baik Baik Sekali Landingnya Cukup Baik Joshua Grant Berada Di posisi keempat Di race Kali ini Dan kita Jumping Saja Tapi Tanggung Itu Sayang Sekali Tadi Tanggung Ya Contact Dengan Martin Martin Musqueen Dan Kita Berupaya Untuk Terus Menahan Diri Dan Tidak Di Overtake Orang Lain Lagi Dan Kita Berupaya Untuk Overtake Yang Lain Ya Jangan Sampai Di Overtake Dan Ini Dia Nah Tanggung Ya Ah Crash Belong Nanggung Jumping Nanggung Aduh Langmat Kita Kali ini Berada Posisi Kesebelas Ya Kayaknya Dan Block Tical Sudah Finis Oke Kita Sabar Aja Dan Aduh Malah Oke Ya Ini Dia Race Kedua Kita Berada Posisi Kedua Belas Oke Gak 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 Ada Peningkatan Meskipu Tadi Kurang Bagus Oke Dengan Hasil Kita Berada Posisi Ke 16 Naik Dua Angka Dari Posisi 18 Tadi Kita Menuju Main Event Ketiga Ya Kita Mirif Dulu Dan Disitu Aja Oke Ini Dia Di Race Ketiga Atau Triple Crown Atau Main Event Ketiga Di Angel Stadium Oppenheim Yang Kedua Oke Ini Kita Siap Siap Untuk Race Aja And Here We Go Oke Kita Berada Di Posisi Gak Tau Keberapa Ini Rebutan Ini Dia Posit Paling Depan Dan Dapat Hull Shot Lagi Luar Biasa Sekali Jumping Aja Disini Jumping Lagi Disini Oke Bagus Sekali Langkah Kita Disini Jumping Aja Oke Bagus Nabrak Waduh Sayang Sekali Itu Kesempatan Yang Terpuang Sayang Sekali Tadi Kesempatan Untuk Overtake Dua Rider Didepan Justin Anderson Dan Justin Bars Oke Kita Harus Tinggi Kecepatannya Untuk Landing Yang Bagus Dan Bagus Kali Jumping Lagi Disini Jumping Lagi Disini Oke Jumping Lagi Disini Jumping Lagi Merujuk Lap Berikutnya Kali Ini Justin Bars Yang Memimpin Kita Berada Di Posisi Kedua Kita Tetap Fokus Oke Ditabrak Oke Ini Dia Battle Suzuki Dan Yamaha Di Motocross Kali Ini Bukan Motocross Tapi Super Cross Jumping Kali Ini Jumping Lagi Oke Kita Melebar Ah Melebarnya Parah Oke Lagi Lagi Kesempatan Kebuang Jadi Kita Berarti Posisi Ke 6 7 Ya Tadi Di Overtake Joshua Gran Itu Tadi Yang Nabrak Pembatas Siapa Si Colesilly Kita Berada Posisi Ke 4 Oke Fix Crash Lagi Kita Berada Posisi Kesebelas Masih Belum Beruntung Nampaknya Game Fortuna Belum Berpihak Pada Kita Sepertinya Kita Harus Berupaya Untuk Terus Berada Posisi Paling Depan Ah Nabrak Siapa Itu Aduh Ini Gak Jelas Kali Racing Lain Kita Oke Gak Jelas Masih Belum Jelas Dan Oke Kita Sudah Menemukan Kejelasan Kita Berada Posisi Ke 10 Nampaknya Kali Ini Oke Content Malcom Malcom Kita Berada Posisi Ke 10 9 8 Dan Kita Langsung Jumping Disini Ada Western Pake Yang Berada Posisi Ke 7 Langsung Aja Gaspo Disini Oke Luar Biasa Sekali Nah Ini Dia Kita Harus Memanfaatkan Situasi Seperti Ini Disisa Waktu Yang Hanya Tersisa 15 Detik Kita Memanfaatkan Untuk Overtake Rider Rider Yang Ada Di Depan Jumping Aja Disini Jangan Ragu Ragu Jumping Lagi Disini Dan Oke Kita Lanjut Terus Oke Ini Dia Nah Ini Butuh Kecepatan Yang Tinggi Untuk Lending Yang Bagus Bagus Kali Hampir Jatuh Oke Di Contact Saja Di Contact Contact Ya Tadi Hampir Jatuh El Atom Aduh Tuh Basah Tidak Bener Itu Wah Sayang Banyak Ya Waduh Bener Kecepat Apes Ya Waduh Oke Kita berani Di posisi Gatau Keberapa Ini Ya Kayaknya Di posisi Belasan Dan Ini Adalah Final Lart Oke Kita berani Di posisi Ke 12 Di mana Ini Adalah Race Terakhir Di Anaheim Yang Kedua Atau Angel Stadium Of Anaheim Dan Kita Balik Di posisi Ke 12 Sayang Sekali Ya Tidak Tidak Bisa Untuk Posisi Tiga Besar Jangan Tiga Besar Mungkin Ya Lima Besar Tidak Enggak Tapi Kita Harus Optimis Aja Supaya Minimal Ya Sepuluh Besar Oke Ini Dia Ada Empat Landing Di depan Yang Harus Kita Lewati Saja Landing Bagus Jumping Jumping Lagi Jumping Lagi Disini Oke Ya Ini Dia Cover Web Yang Menjadi Juara Di Race Ketiga Kali Ini Kita Berada Di Posisi Ke Sepuluh Nampaknya Sudah Finis Nah Ini Kita Berada Posisi Sepuluh Dengan Sepuluh Poin Luar Biasa Sekali Ada Peningkatan Di Tiap Race 18 12 Dan 10 Dan Kita Berada Posisi Ke Apa Ini Kok Gak Ada Di 13 Nah 16 Lagi Gak Apa Apa Oke Ini Kita Berada Posisi 16 Di Seri Kali Ini Dan Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Kali Ini Jangan Lupa Buat Like Comment Subscribe Kali Itu Sangat Membantu Kami Atau Kita Dalam Membuat Karya Karya Lain Yang Menarik Pastinya Dan Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Oke Thank you Very Much See you Soon And Bye Bye Guys Bye Terima kasih.